Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kofir ya ini saya beli calon pejantan lor ini sama Simba itu istimewa itu lor calon istimewa ya itu masih 7 bulan info dari Simba tadi mantep ya lor seperti itu ini saya berada di kandangnya dan aduh belianya itu jualannya itu bukan jualan tapi dia itu punya pejantan-pejantan yang masih muda-muda bagus-bagus lor ini bisa jadikan tempat buat hunting tempatnya itu jauh ya lor kalau dari Sleman Yogyakarta lumayan tapi setelah sampai di kandangnya tadi Alhamdulillah lihat itu menarik ini ada satu yang menarik tapi sayang tidak kacamata karena saya carinya yang kacamata ini besar lor ini dibanderol harga Rp3.500.000 yang kacamata jadi selera lor kalau untuk yang mau beli buat calon pacek ya ini di sini nanti saya kasih kontaknya Mas Gofir sedulur bisa langsung tanya-tanya ini Ano sih sungguh cilik dugul tapi posturannya besar tapi yang paling mencuri perhatian tadi yang ini sama yang saya bawa tadi lor itu lumayan ini juga ada yang jemoko-jemoko harganya juga menurut saya masih ringan ya di angka dua setengahan tapi kalau untuk harga segitu ini masih pas kalau misalnya buat idul ada tahun 2023 saya kira sudah di angka apa tiga itu udah pasti ya tiga lebih ini tapi kalau untuk saat ini kita mau beli ya ini masuk ini tadi tawarkan 24 masih bisa nego lor tapi kalau yang untuk itu yang superan istilahnya yang apa bagus-bagus tadi memang harganya pas ini lor kandangnya sangat sederhana dan ini di antara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi ya jadi saya sarankan buat sedulur kalau yang tinggalnya di area panas ya sehingga guna jaket karena memang cuacanya dingin itu ini kandangnya itu pejantan-pejantan calon pejantan-pejantan karena masih kebanyakan belum poel ini lor masih sangat muda kalau sedulur mau beli itu pastikan pertama bentuk fisiknya dulu sukanya yang seperti apa kemudian kita lihat kaki-kakinya kalau saya sih lebih senang yang sikilan itu sikilannya lor itu sing gede sing kalau yang ini tadi sikilannya besar ini nah ini kakinya besar tapi memang kaki belakang itu napaknya masih ada yang yang sisi kanan itu masih kurang sip ya ini kalau info dari mbae tadi usianya masih di usia 8 bulan kalau nggak salah segini 8 bulan lor ini 3,5 ratu tapi ini masih besar-besar lagi karena belum poel ya lor masih sangat muda sekali muda belia itu lor ini seperti ini kalau yang sana yang harganya yang miring-miring itu yang sebelah sana ini ada poelnya dua ekor tadi yang ini sama yang itu lor itu sedulurku nanti saya share ya untuk nomornya tempatnya mas gofir tempatnya seperti ini lor saya kesana ya lor jadi sedulur mau cari ya memang harus berburu ya lor kalau kita cuman ngandalin di pasar atau cari ke bakul-bakul memang apa ya agak susah tapi kalau kita langsung ke peternaknya ke petaninya ya nanti kita bisa negu-negu harga tulur ini menuju ke mobil lihat ya tadi sudah dapat tinggal kita angkut hai 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 wajibu hai 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 dingin lor tangan saya karena kebiasaan di area panas di sini jadi rasanya hawanya adem hai 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 ini baru ini baru masuk ke dalam mobil ini yang sudah didapet baru dipali kemarin saya juga gini mas pakai sedang Oh dibagasi kau wang iya ini calon kejantannya ini nanti perjalanan ke Sleman nanti masuk masuk kandang nanti kalau pas ke tempat mas gofir biasanya sukuannya kopi lor jadi nanti monggo buat sedulur yang mau mantap mantau nanti sambil ngopi ya aku ikinnya dilepas cerita-cerita banyak cerita oke sedulur kuong ternak seperti itu dulu saatnya kami balik ke kandang lagi nanti saya share untuk nomornya mas gofir kalau sedulur mau cari untuk pejantan itu nanti bisa bisa langsung gas ke kandangnya nama mas gofir itu terima kasih yang baru nonton jangan lupa like dan subscribe-nya sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam dari wong ternak yang saat ini di area ngablak sedulur semua sampai ketemu lagi maturnuon hai koni kerja menurang sing nek ini